Malu bagi Indonesia dan Australia, FIFA harusnya melarang kedua tim tersebut mengikuti turnamen ini FIFA harus memberikan sanksi atas pengaturan skor antara kedua negara Indonesia dan Australia main bola atau cuma lari-lari saja, mengapa tidak ada yang mau menyerang? Timnas Indonesia berhadapan dengan Australia dalam pertandingan terakhir babak kualifikasi Piala Asia U17 Dan pada pertandingan tersebut, kedua tim bermain berhati-hati Pasalnya keduanya sama-sama hanya butuh hasil imbang jika ingin lolos Dan benar saja, kedua tim pun memaksakan hasil imbang tanpa gol Maka dari itu membuat timnas Indonesia dan Australia lolos secara bersamaan ke babak selanjutnya Timnas Indonesia lolos sebagai peringkat kedua terbaik, sementara Australia lolos sebagai juara grup Tapi yang menjadi pusat perhatian adalah soal cara bermain dari kedua tim Terutama Australia yang hanya bermain passing di area pertahanan mereka dan tidak mau menyerang Alhasil hal tersebut pun mengundang perhatian dari banyak orang Seperti inilah komentar fans Vietnam, Malaysia, dan Thailand Selamat Indonesia dari Vietnam Saya pikir tidak perlu memainkan babak kedua Kedua tim tampil sangat baik Hollywood membutuhkannya Orang Indonesia bilang Vietnam Tapi sekarang mereka diberkati oleh Australia untuk mendapatkan hasil imbang Selamat Indonesia dari Malaysia Apakah benar-benar bangga? Pertahanan Indonesia yang cukup ketat membuat tim Australia tidak mampu mengerahkan bola lebih dari separuh lapangan Sungguh pertandingan yang menarik Selamat Indonesia, harinya ASEAN Pakaian mereka bisa dijemur dan dipakai tanpa dicuci Indonesia dan Australia saling bermain mata sehingga pertandingannya imbang Terlihat dari jalannya pertandingan Saya tidak ingin mengambil apapun lagi Indonesia bermain imbang seperti Vietnam Jadi berhentilah mengecek negara lain Indonesia dan Australia bermain sepak bola gajah Mereka seolah bekerja sama untuk menyingkirkan tim lawan dengan cara yang tidak sportif Kedua negara tetangga ini menunjukkan sepak bola terburuk di abad ke-21 Keuntungan Keuntungan, satu Australia dan Indonesia lolos ke AFC U17 2025 di Arab Saudi Kedua, hindari cedera Ketiga, hemat energi Tapi, mereka masih U17 talenta muda Kenapa harus belajar sepak bola negatif dan trik tidak sportif? Malu bagi Indonesia dan Australia FIFA harusnya melarang kedua tim tersebut mengikuti turnamen ini Sayang sekali mereka tidak pernah bisa bermain Untuk tim nasional sepak bola senior Anda tahu alasannya Memalukan Baik untuk Australia dan Indonesia Tapi maaf Tidak menunjukkan bagaimana semangat sportifitas pertandingan Indonesia atau Australia Hanya permainannya Dan bagaimana mendidik semangat cuang kedua tim muda FIFA harus memberikan sanksi atas pengaturan skor antara kedua negara Kedua tim bermain sangat baik Tapi secujurnya pertandingan sepak bola ini lebih terasa seperti sekedar menendang bola Di sekitar kotak penalti Sepertinya tidak ada pihak yang benar-benar ingin menang Mereka hanya ingin lolos tentu Rekor dunia Bola tidak keluar lapangan selama 30 menit Apa benda ini? Indonesia dan Australia main bola atau cuma lari-lari saja Mengapa tidak ada yang mau menyerang? Australia takut menyerang karena takut kesalahan dan serangan balik dari Indonesia Indonesia ingin menekan tapi takut membuka celah Kalau ada yang kalah maka tidak lolos